oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya bangedat di channel Threshold oke untuk kali ini saya mau membahas tentang bagaimana caranya kita menyimpan membackup membackup file di coqpa50 di coqpa50 emulator atau flash disk jadi caranya kita langsung menuju ke disk saja kita langsung klik disk disini kita tekan menu disini kita tekan utility disini ada backup disini ada backup disini ada backup dan restore data jadi kita mau backup backup di posisinya disini ada 2 urutan kedua ya dari bawah ya 1 ke 2 berarti di upper 3 atau ACC 4 kita klik ya klik nah ini suruh menyiapkan kita usb nya nah ini kita suruh menyiapkan usb nya sekarang kita coba ke usb nah ini saya mau simpan di posisi 01 ya simpan di posisi 01 kita klik aja yang kanan ini sudah di 001 sekarang kita coba klik untuk mengisi nya ya kita langsung klik enter kita klik enter tik nah sini nah ini berarti ada isi nya ya jadi kalau muncul seperti ini 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 kalau muncul seperti ini berarti ada isi nya jadi kita langsung tekan shift dan format disini ya sh plus enter shift dan enter kita tahan shift klik tahan lalu kita enter nah disini sudah white ya atau tunggu ya jadi kita tunggu aja sampai prosesnya selesai ini mungkin membutuhkan waktu beberapa saat ya mungkin kalau terlalu lama nanti saya cepatkan kalau tidak salah ini sampai 5 ya 5 folder gitu ya ini baru yang pertama ya kita lihat kita tunggu aja nah dia minta masukkan folder 2 atau ruangan yang kedua nah ini tadi 001 sekarang kita ke 002 ya kita tambah 002 kita pencet tik nah sampai yang kedua ya jangan kelewat 2 ah sorry ya i i udah 002 nah kalau udah 002 disini kita enter lagi klik nah dia menunggu lagi ya nah kalau misal seperti ini berarti ada isinya kita tekan shift dan enter kita tekan shift tahan lalu enter kita tunggu lagi prosesnya memang membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 10 menit ya 5 sampai 10 menit ya jadi mohon bersabar ini untuk yang folder kedua jadi untuk selanjutnya tinggal ikuti aja ya seterusnya seterusnya nanti kalau muncul lagi untuk meminta folder kita langsung lari ke apa kita menuju ke folder ketiga gitu seterusnya seterusnya sampai folder terakhir folder 5 nah ini sudah minta folder ketiga jadi kita langsung ke nomor 3 klik 003 lalu kita enter menunggu lagi kalau muncul seperti ini lagi kita tekan shift dan enter muncul seperti itu karena ada di folder itu ada isinya ya jadi kita menimpa isinya gitu oke jadi saya cepetin aja ini ya untuk prosesnya selesai jadi prosesnya berarti sudah selesai sekarang kita coba untuk lihat di folder yang kelima yang terakhir tadi isinya ya kita klik this kita klik menu lalu kita klik load nah ini sudah ada ya untuk posisi folder nomor 5 ya jadi seperti itu untuk cara apa ini membackup file yang ada di keyboard maksudnya ya membackup data file yang ada di kokpa50 di versi yang lainnya mungkin sama gitu ya tapi ini di versi kokpa50fd kok jadi seperti itu buat teman-teman jangan lupa yang belum subscribe jangan lupa di subscribe jangan lupa di like jangan lupa di komen dan jangan lupa juga di share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh